Harus mengkritik, mengawasi rekan-rekan yang bekerja di garis depan pengawasan pemilu. Mereka juga punya mekanisme pengawasan yang berlapis. Tetapi sebagai figur publik ya Mbak Fitri, B. Fitri dengan serampangan, dengan ceroboh sekali menyampaikan tuduhan yang sangat keras. Penyelenggara pemilu tidak netral. Lalu dikatakan tidak sepenuhnya netral. Yang mana saya juga nggak paham ya yang diyakini oleh Mbak B. Fitri. Kalau dia yakin penyelenggara pemilu tidak netral, baiknya kita edukasi publik dengan tunjukkan bukti. Di kasus apa, kemudian di mana, pelakunya siapa, itu kan harus jelas. Karena kan kita juga harus membangun kepercayaan kepada institusi yang kita menjadi pengawasnya ini. Kalau dia nggak benar ya kita tunjukkan. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan, menurut saya tidak tepat. Tidak tepat kita judgment ya, dia tidak netral, dia tidak sepenuhnya netral. Ini kan sangat-sangat tidak mengedukasi publik gitu. Jadi nggak apa-apa lah, saya pikir kita perlu teman-teman yang kritis seperti ini ke depan saya yakin ya. Dengan situasi seperti saat ini, siapapun tidak akan bisa melakukan kecurangan dengan leluasa. Ya, siapapun. Karena kita saling mengawasi semua. Karena semua sudah pegang handphone, kemudian kalau misalkan bisa dibuktikan, ada video dan juga foto tinggal dilaporkan. Tetapi sebaliknya, kita juga nggak bisa mendorong-dorong publik untuk melakukan yang namanya misalnya pengadilan publik. Ya kan, pengadilan dengan media nggak bisa. Tetap aja kita harus mengajarkan publik, sampaikan ke penyelenggara pemilu. Sampaikan ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan gitu. Jangan sampai kita membuat statement yang prematur ya, apalagi itu menuduh. Menurut saya itu sangat-sangat tidak elegan. Oke, nah kalau kita hari-hari ini memang kemudian harus bisa apa ya, pasangan calon ketiga kandidat ini bisa dikatakan harus lebih ekstra hati-hati ya begitu ya Mbak Bivitri dan juga Mbak Titi. Karena semuanya sudah pegang handphone, semuanya bisa ada buktinya, video dan juga foto secara cepat dan juga mudah begitu ya. Kalau memang ditemukan ada potensi pelanggaran di situ, kemudian dilaporkan begitu. Nah Mbak Titi, Anda melihatnya dampaknya seperti apa ini soal ketidaknetralan atau dugaan ketidaknetralan ini? Jadi kalau kita lihat postur kabinet kita hari ini, pejabat negara yang berstatus menteri atau wakil menteri yang terlibat di dalam proses kontestasi itu menyebar di tiga pasangan calon. Baik sebagai pasangan calon, baik sebagai ketua umum partai, sebagai caleg, ataupun sebagai tim pemenangan. Jadi sebenarnya publik dan pasangan calon itu harus mewaspadai satu sama lain. Tetapi memang sulit bagi publik untuk bisa aktif karena ini melibatkan kekuasaan, melibatkan mereka yang punya pengaruh. Pengalaman selama ini kasus politik itu bukan kasus yang mudah, itu kasus yang penuh tekanan dan tensi politik. Tidak semua orang berani melaporkan pelanggaran. Bahkan pada level masyarakat akar rumput, melaporkan pelanggaran atau tindak pidana jual-beli suara politik uang, itu tidak semua punya keberanian. Jadi ekses politiknya itu nyata begitu. Karena beberapa teman kami, bukan beberapa mohon maaf, satu misalnya teman kami pada pemilu 2014 melaporkan politik uang, justru malah kena serangan balik dan mengalami proses kriminalisasi. Jadi keberanian itu tidak mudah. Nah saya sendiri selama ini selalu berusaha untuk melaporkan. Tetapi ya begitu hasilnya. Misalnya soal verifikasi partai. Itu terlihat sekali di DKPP ada bukti bahwa ada masalah atau manipulasi di dalam verifikasi partai. Tetapi yang kena itu adalah operator lapangannya. Soal pencalonan keterwakilan perempuan. Jadi memang tidak mudah, mbak. Hambatannya itu besar, gitu. Nah tetapi di sini saya kira karena potensi penyimpangan itu atau pelanggaran itu ada menyebar pada tiga pasangan calon, ya pasangan calon memang harus saling kontrol. Terutama kemudian sebenarnya kuncinya itu ada pada Pak Jokowi ya. Karena izin itu kan ada pada Pak Jokowi. Jadi dalam konteks bagaimana memastikan jalannya kabinet dan pemerintahan dengan baik, apalagi di akhir masa jabatan, program-program strategis nasional itu harus dituntaskan. Jadi elemen pengawasan itu juga harus berjalan dari sisi presiden. Di dalam memastikan bahwa anggaran, sumber daya, birokrasi, kewenangan, itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan menyimpang di dalam proses elektoral kita. Apalagi misalnya kan Pak Jokowi pernah tuh menyoroti soal dana stunting, yang ternyata alokasi dananya lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya expose atau kemudian seremoni begitu ya. Nah hal-hal seperti itu mengindikasikan bahwa mentalitas untuk bekerja secara efektif dan tepat sasaran tidak sepenuhnya hadir di dalam pemerintahan kita. Apalagi kemudian ada kepentingan politik di sana. Dan semuanya punya potensi untuk kemudian melakukan pelanggaran. Jadi memang dalam hal ini kita harus menagih ya Bawaslu untuk lebih proaktif, lebih sigap lagi. Karena kalau mengandalkan masyarakat ya terus terang tadi hambatannya banyak begitu. Walaupun masyarakat juga melakukan hal yang sama dengan segala modalitas yang mereka punya. Nah Bawaslu yang saya kira itu sampai hari ini itu kita masih tunggu begitu. Karena contoh soal beberapa kasus itu pendekatannya cenderung ya menyerah kepada tidak ada pasalnya. Lalu ada aturan tidak ada sanksinya. Nah padahal kalau dia mau progresif misalnya undang-undang itu memberikan power yang sangat besar pada Bawaslu yang disebut dengan penanganan pelanggaran administratif. Yang sanksinya bahkan bisa memutuskan tidak diikut sertakannya beserta pemilu dalam tahapan tertentu. Tinggal kemudian komitmen, kemauan, dan juga konsistensi untuk bekerja secara progresif tadi itu. Anda sebakat Mbak Biviv dengan apa yang dikatakan kemudian Mbak Titi? Memang semuanya punya handphone, bisa melaporkan, tapi tidak semuanya punya keberanian untuk melaporkan? Iya itu jadi soal. Jadi gini kalau misalnya dibilang masyarakat sipil juga hanya menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Sebenarnya tidak betul, karena sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat sipil itu kami merasa tidak punya kemewahan untuk memilih sauran mana yang harus kami gunakan untuk mempermasalahkan hal-hal ketidakadilan selama masa pemilu ini. Sehingga kami ke Bawaslu, kami ke DKPP, ke KPU juga pernah dalam banyak hal ya. Artinya berbagai cara yang tersedia, forum yang formal sesuai undang-undang pemilu yang tentu saja kami semua sangat pahami. Maupun yang informal berupa pelaporan-pelaporan langsung oleh masyarakat, perekaman, dan seterusnya, tetap diupayakan. Jadi semua channel ini harus kita jaga betul, karena kita ingin supaya pemilu kita jujur dan adil. Nah tapi pertanyaan Mbak kan tadi benar sekali, masyarakat juga tidak sepenuhnya merasa aman untuk melakukan perekaman maupun pelaporan-pelaporan seperti itu. Karena undang-undang kita juga tidak melindungi, kita masih punya undang-undang soal ITE misalnya. Yang bisa dengan mudah menjerat orang-orang dengan pasal-pasal pencemaran nama. Belum lagi yang sifatnya bukan undang-undang, tapi tekanan yang diberikan langsung. Bahkan kadang-kadang di muka publik, awas ya kalau Anda mengatakan ini saya ancam, saya bawa kamu. Ancaman seperti itu yang mungkin saja tidak berujung pada pengadilan ataupun pemenjaraan apalagi, tapi kan ancaman seperti itu ketika diucapkan di muka publik juga satu membuat orangnya takut, tapi kepada publik juga memberi pesan yang kuat bahwa jangan kalian macam-macam untuk mempersoalkan berbagai peserta pemilu karena ada jeratan hukum yang mungkin bisa menjerat Anda. Belum lagi yang di lapangan, yang didatangi langsung dan lain sebagainya yang juga terjadi. Nah ini sebenarnya situasi yang sekarang tengah kita hadapi bersama, nah itu justru kuncinya memang karena ada tangan-tangan kekuasaan yang kadang-kadang kalau kita berbicara legal formal saja mbak, mungkin memang tidak sepenuhnya akan terjadi seperti saya katakan, ancaman nanti saya laporkan ke polisi. Mungkin hanya ancaman, tapi kan ketakutan dengan kenyataan adanya proses hukum itu dua hal yang berbeda. Ketakutan itu semua orang bisa lakukan atau bisa rasakan dengan lebih cepat dan itu yang belakangan ini sering terjadi, apalagi memang sudah ada satu dua contoh-contoh di mana mantan jurnalis seperti Aiman Wicaksono, mantan ya karena dia juga sudah mencalonkan diri, atau misalnya jurnalis lainnya yang juga diancam di muka publik itu sudah memberikan pesan yang kuat sehingga memberikan juga ancaman yang membuat masyarakat juga punya kekhawatiran. Ya jadi geraknya harus rame-rame, saya tidak bilang tidak perlu, tapi hal-hal seperti ini juga harus kita jaga sama-sama, karena keinginannya kita ingin pemilu ini jurnal, sehingga nanti pun bisa diperlukan. Oke, Mas Habib, Mas Habib ini kan kalau kita lihat oke lah betul semua orang punya handphone, tapi tidak semua orang punya keberanian apalagi kemudian nanti yang ditakutkan adalah pengancaman begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir situasinya jauh berbeda ya saat ini dibanding misalnya 2019. Saya mengalami sendiri sebagai politisi yang bergerak di tingkatan bawah. Sekarang ini sangat tidak leluasa, karena kita bergerak sedikit sudah ada bawah selu yang datang ikut mengawasi. Sehingga sangat terbatas, justru gerakan kita ya, sangat terbatas. Nah, sehingga bagaimana mungkin kami melakukan pelanggaran dengan pengawasan yang demikian ketat gitu. Nah, jadi kemudian soal apa namanya, himbawan kita ya, ini himbawan semua pasangan calon juga, agar masyarakat ikut mengawasi. Tetapi kan semua pasangan calon juga senapas mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu harus dilakukan juga dengan bukti-bukti yang ada. Ya, nggak mungkin kita mengedukasi masyarakat ya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya gitu. Nah, itu yang harus kita, apa namanya, kita perkuat terus, harus seimbang gitu. Kalau nggak akan menjadi anarki, kalau semua yang dituduhkan masyarakat harus diasumsikan sebagai benar, itu akan terjadi anarki. Karena masing-masing masyarakat ada versi laporannya masing-masing dan ada versi kebenarannya masing-masing. Bagaimana kita, apa namanya, menerapkan parameternya ya dengan instrumen-instrumen hukum. Gitu. Jadi, tetap saja saya pikir masyarakat nggak takut kok kalau dia benar, kalau dia punya bukti. Yang takut itu adalah orang yang mau playing victim, orang yang mau fitnah ya, orang yang mau menggunakan apa namanya, instrumen tersebut untuk menguntungkan dirinya secara curang. Kalau niatnya memang curang, ya pasti takut gitu loh. Dan ini pemerintah Mbak B. Fitri tadi katakan, misalnya ada instrumen hukum undang-undang ITE dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Fitri kurang update juga ya, bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini, sudah dua kali undang-undang ITE itu direvisi ya. Pasal 27 baru kemarin direvisi, pasal 28 juga ya. Unsur antar golongannya juga sudah dihilangkan. Begitu juga di KUHP yang baru Mbak B. Fitri ya. Kita mengenal yang namanya azas dualistis ya, di pasal 36 ya. Lalu juga bagaimana undang-undang 146 yang paling sering dijadikan alat untuk menjerat orang yang dianggap secara politik, itu sudah diganti dengan pasal 263 di KUHP baru yang jauh lebih adil. Itu kan karena orang baru bisa dijerat dengan pasal berita bohong tersebut kalau terjadi kerusuhan akibat apa yang disampaikan. Jadi sekarang kita punya infrastruktur hukum ya, punya peraturan perundang-undangan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, silahkan Mbak B. Fitri. Ya, jadi saya perlu klarifikasi karena satu KUHP itu belum berlaku ya, baru berlaku 2026. Kemudian kalau undang-undang ITE sebenarnya pasal 27 ayat 1 dan 2 dan 3 ini yang sering kita permasalahkan sebenarnya belum berubah terlalu banyak. Bahkan masih ada nanti siang ini Haris dan Fathia itu yang terkena pasal-pasal pencemaran nama juga baru akan menyampaikan play-dohnya nanti siang misalnya. Itu salah satu contoh saja. Dan ada beberapa pasal lainnya yang juga masih kerap digunakan sekarang sedang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan mengenai hukum pidana yang juga soal menyebarkan berita onar yang artinya masih banyak pasal-pasal hukum yang masih bisa digunakan dengan konstruksi hukum sedemikian rupa untuk orang-orang yang mencoba untuk kritis. Nah ini situasi sebenarnya yang sekarang tengah terjadi. Nanti siang masih ada sidang kok soal itu. Artinya memang masih aktif. Masih ada prosesnya yang harus digunakan. Masih ada proses dan masih sering dijadikan ini cara untuk mengancam juga. Hati-hati loh nanti jangan lupa Anda bisa kena pasal pencemaran nama misalnya seperti itu. Jadi situasinya masih belum seindah yang kita harapkan yang tadi kita bahas. Belum seindah seperti yang kita harapkan ternyata Mas Habib. Mas Habib masih di mute, maaf. Ya ini sudut pandang soal gradasi. Orang yang mungkin Mbak Radikmanya memandang semua secara pesimis ya menyampaikan apa yang seperti disampaikan Mbak Titi. Tapi kita lebih kepada itiar ya. Bukan tidak ada perbaikan sama sekali. Dan KUHP baru itu walaupun ya soal dualistik itu ya. Kalau bisa dipahami. Walaupun baru berlaku ketika KUHP nanti disahkan. Tetapi politik hukum kita sudah seperti itu. Dan mulai sekarang sudah bisa diterapkan. Ya bagaimana setiap pembuktian ujaran ya. Apakah itu mencemarkan nama baik atau lain sebagainya. Harus dibuktikan ada mensrianya. Sudah bisa diterapkan saat ini. Itu kan politik hukum. Politik hukum. Ya memang karena kan perlu penyesuaian. Ini kan kita bikin KUHP. Itu kan konteks yang lain. Yang Anda sampaikan KUHP belum berlaku bukan untuk mengham. Oke mas Habib terakhir singkat saja. Berarti untuk pasangan Prabowo Gibran sudah mengajukan cuti ya. Apa namanya? Mas Habib? Peratur yang begitu besar. Mas Habib? Sayang sekali kita terputus audionya. Mbak Titi terakhir Mbak Titi. Dengan adanya PP53 tahun 2023 ini. Apa yang harus dicermati? Baik dari pemilih dan juga pasangan calon. Mbak Titi silahkan. Mbak Titi Anggera ini. Mbak Titi. Mbak Titi. Karena memang tadi kita masih membahas soal bagaimana peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023. Mbak Titi. Bisa dengar suara Adisti di studio? Mbak Titi. Nampaknya belum. Baru terdengar kembali. Mohon maaf. Kita sempat terputus. Mbak Titi. Terakhir singkat saja. Apa yang harus dicermati? Baik itu untuk paslon dan juga pemilih dengan adanya PP53 tahun 2023. Karena kalau kita lihat memang cutinya cukup satu hari di hari kerja. Kemudian ketika memang pasangan calon ini bisa dikatakan tidak terpilih begitu ya kan. Bisa kembali aktif ke jabatan sebelumnya? Ya. Potensi dan bias penyimpangan itu sangat mungkin dan sangat kuat untuk terjadi. Karena memang pengalaman selama ini baik di pemilu, baik di pilkada, pemilu itu pilek-pilpres ya. Ruang-ruang penyimpangan itu terjadi dan kemudian mendapatkan selalu evaluasi dari kita. Sayangnya kan regulasinya tidak berubah. Sampai hari ini regulasinya masih sama dan penyimpangan itu masih terbiarkan untuk bisa terjadi. Oleh karena itu saya kira satu, saya berharap banyak kepada teman-teman media. Karena media sebenarnya yang lebih punya keleluasaan untuk mengekspos dan memberitakan ini. Sementara kalau masyarakat sipil tentu saja gerakan itu juga senantiasa ada ya. Organisasi masyarakat sipil seperti Perludem, JPPR, KIPP berusaha untuk bisa ambil peran. Tetapi memang itu tidak mudah. Dan yang berikut adalah menyoroti kinerja Bawaslu. Meskipun Bawaslu ditopang oleh personel yang sangat banyak, kewenangan yang sangat besar. Baik dari sisi kelembagaan ataupun anggaran. Ternyata kalau dibandingkan pemilu 2019, ada penurunan performa yang menurut saya itu cukup mengkhawatirkan. Dan ini dorongan kita atau kemungkinan, atau bukan dorongan ya. Tetapi justru sorotan dan desakan bagi Bawaslu untuk lebih efektif dan sigap lagi di dalam melakukan pengawasan dan pendegakan hukum pemilu. Itu harus terus kita suarakan. Karena memang kalau Bawaslunya saja tidak sigap dan tidak proaktif, di tengah dinamika kompetisi yang jauh lebih sengit, dengan keterlibatan pejabat negara yang jauh lebih banyak, nah ini akan mengganggu kualitas dan kredibilitas pemilu kita. Itu yang tentu saja kita harapkan bersama-sama ya, kemudian menciptakan pemilu yang jujur, adil, begitu ya. Nah terakhir, saya mau ke Mas Habib. Mas Habib, besok kan hari Selasa, masa kampanye dimulai begitu tanggal 28 November. Untuk pasangan Prabowo Gibran, apakah kemudian kampanye ini besok mulai cuti? Atau seperti apa? Berbarengan kampanye-nya atau membagi tugas? Terakhir. Saya belum dapat update, yang jelas kami pasangan Prabowo Gibran komit untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait pemilu ini dalam melaksanakan aktivitas kampanye. Kami menyuruhkan ya, masyarakat untuk kritis mengawasi kinerja pelaksana dan pengawas pemilu untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Namun ya, dalam satu tarikan nafas yang sama, kami juga menghimbau masyarakat untuk menghindari perbuatan, menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan yang tidak ada dasar dan tanpa buktinya. Demi menjaganya ketertiban ya, dalam pelaksanaan pemilu ini. Oke, terakhir Mbak Bivitri, singkat saja. Ya, memang kita harus perhatikannya sekarang jauh lebih detail, karena tadi di dua hal kita bisa lihat ya. Pertama, penggunaan anggaran yang sangat mungkin kalau cutinya hanya satu hari dalam seminggu, itu akan sangat susah untuk dibedakan dalam kapasitas apa mereka sedang melakukan kegiatan. Nah, jadi tentu saja kita dorong terus supaya pengawasannya jauh lebih ketat gitu ya. Dan yang kedua, untuk juga sangat mendorong bawah aslu terutama dan seluruh jajarannya supaya lebih responsif dan pegangannya jangan terlalu legalistik pada pasal, tapi pada kualitas pemilu. Betul-betul halus jujur dan adil untuk semua pasangan calon. Kita sama-sama punya harapan yang sama begitu ya, pemilu 2024 ini tercipta jujur dan juga adil. Kemudian ada peran-peran, salah satunya adalah media yang punya peran besar juga untuk melakukan pengawasan. Terima kasih Mbak Bivitri telah bergabung bersama kami. Sebelumnya ada juga Mbak Titi Anggera ini dari Perludem dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerinda. Terima kasih, selamat pagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.